Halo guys, waduh ini motor lagi nih, yang gede banget mesinnya besutan Kawasaki Vulcan 1500 tipe Chicano kayaknya nih, Meksiko ya, tapi ini dikeluar di produksi di Jepang, Jepang asli cuma untuk Kanada ya, tuh ada tuh, nah ini Vulcan 1500 tahunnya disini tahun 996, ya kelihatan ya, nah untuk motor ini sudah repaint, Captain American style, wih gede banget 1500 dengan satu karburator tipe Vulcan ini untuk bangsa Eropa, pihak asli dari Jepang, desutan Kawasaki, biasa standar Eropa tuh ada mata kucingnya ya, kanan kiri di depan, ras banget dan setampilan sebelah kirinya nih, kita lihat dulu, waduh, mantap betul, menjadi lelaki sejati, jahat, kurang lebih kayak gitu kayaknya deh, ganteng 100% nih kalau naik ini, nah ini untuk joknya sendiri depan, belakangnya ada, cuma lagi dilepas, untuk setback ada, lagi dilepas, kita lihat kuritan belakangnya, nah untuk kenal pot ini udah orif, sudah pakai Vance & Heinz, ini dua-duanya ya, tuh Vance & Heinz, orif, wah sendnya bulat-bulat, orif, Vance & Heinz, cuma, tripan aja nih, Captain America, pelok jari-jari, wah, cuman, ini, ini, ini ya, cat, di cat putih, keren banget, nah ini standar Amerika, ini Eropa, biasanya ada mata kucingnya di sini, ini, ini sudah pakai radiator, wow, big engine, 1500, gede banget, bro, tuh dia, nah, di sini udah tebal cakram ya, depan, belakang, cakramnya tebal banget, ya, kita kelusur-kelusurin lagi, untuk karbon 2 deh, kalau nggak salah, satu ya, kanan kiri, filternya 2, ini joknya, businya 2, nah ini udah pakai strobo, kanan kiri, ini untuk biasa, kran bensin, nah ini untuk e-proc-nya, di sini, oh iya, dia nggak pakai rantai, tuh, nggak ada rantainya, garden, biru-biru mobil ya, kalau pakai garden kayak gini, atau ada tipe motor tuh, yang pakai garden, Norton, atau mungkin BMW, kalau nggak salah ya, atau tipe lainnya, yang pakai garden, kan, tuh, sini udah pakai, sorry nggak pakai rantai, tapi garden, untuk membawa mesin segede gini nih, 1500, cukup oke lah, mantep, nah, untuk kilometer ini itu, masih 13.000, nah, di sini udah ada ampere bensinnya nih, ini enak nih, jadi ketauan, nah, itu lagi kosong, nah, di sini switch-nya, masih ori, nah, ini cuma tambah strobo-nya di sini nih, nanti bisa top, 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 bisa nyala-nyala deh, pokoknya, oke, coba kita cek engine, di sini nih, kita coba dengarkan suara belarannya, Wih, jos banget sekali pencet, wih, jentumannya, teker men, sempat, teker 0.500, wastilkan teker banget ini, ngebas banget nalponnya itu, kalau yang ori itu ganteng banget ya, penampakannya vulkan 1500 model Captain America peruntukan untuk Eropa pasar Kanada ya kalau dilihat dari rangkainya itu pasar Kanada tapi asli buatan Jepang top banget menggelegar bro menggelegar nah nih indikator tetral keligi atau perkelilingi sama ya 123 gitu satu ke depan bisanya ke belakang itu lampunya terang banget lampu jauh lampu jauh lampu deket lampu jauh lampu deket jauh lampu deket hidup semua ini untuk hidupin strobo enggak kan kelapa lift kalau buat pas nongkrong nyalain keren kayaknya nih gagah niat kalau ini untuk menghidupkan ya sweet sweet untuk klaksonnya jadi banyak versinya tidak tampilan kirinya tetap ya kanan kiri sama karena kenal potnya tuh ada di kanan ada di kiri teperin lah ya kalau tampilan kanan kirinya nah ini kebetulan jok belakang nggak dipasang setback nya juga nggak dipasang kanan kiri ada setboknya wow 1500cc full kan Captain America style nah disini dia sudah pakai double shock kanan kiri soknya oke shock kanannya shock kirinya oke kita dengerin sekali lagi kayaknya nih dikit aja nih legaran ya tuh mantep oke thank you thank you